Ami Watch Berita jam 8 malam Menteri Kanan Teo Chi Hien Najat Bina Singapura lebih berdaya tahan tangkas bila dilanda krisis. Sekitar 450 kursus pensijilan bagi lulusan baru ITE, Politeknik dan Universiti Nuk dapatkan pekerjaan. Bayaran lebih RM450 juta kepada lebih RM95,000 majikan pada bulan ini menerusi skim kredit gaji. Singapura akan terus bangkit lebih teguh mengatasi sebarang krisis dan cabaran dalam sekitaran yang kian berubah selepas pandemik COVID-19. Dan ini dicapai kerana kesepakatan, kecekalan dan sikap daya tahan yang membolehkan negara bertindak tegas dan tangkas bila dilanda krisis. Menteri Kanan merangkap Menteri Penyelara sebagai keselamatan negara Encik Teo Chi Hien berkata demikian dalam siaran nasional mengenai rancangan pemerintah untuk memperkukuhkan daya tahan negara dan menjaga semua rakyat Singapura menghadapi cabaran dunia baru. Menteri Kanan Teo Chi Hien berkata pandemik COVID-19 merupakan krisis paling besar dan rumit yang pernah beliau alami sepanjang lebih 40 tahun berada dalam perkhidmatan awam. Namun katanya, Singapura telah bertindak sebagai satu negara menggembling rizab keuangan, kakitangan perkhidmatan awam dan keupayaan kita untuk bertindak semasa krisis. Menurutnya, rakyat Singapura tampil ke depan untuk memainkan peranan masing-masing, membantu orang lain yang memerlukan dan memastikan diri sendiri dan orang lain selamat semasa tempoh pemutus rantaian jangkitan. Encik Teo berkata, kita juga berjaya mengelakkan isu-isu yang telah memecah belahkan beberapa negara lain, isu-isu yang telah menghalang keupayaan mereka untuk bertindak dengan betul dan telah menjejas kehidupan serta mata pencarian mereka. Di Persada Dunia Plus, Singapura kata Encik Teo memilih untuk terus menjadi rakan yang baik dan menyumbang kepada rantau yang aman damai. Ini dilakukan dengan terus menggalak hubungan erat dan kerjasama baik dengan rakan-rakan ASEAN, terutamanya Indonesia dan Malaysia, termasuk untuk mengatasi COVID-19 bersama-sama. Encik Teo berkata, sepanjang tempoh lima bulan ini, banyak yang telah dilakukan pemerintah bagi menjalin hubungan dua hala keluar rantau, memainkan peranan yang membina di pentas dunia dan menarik sokongan negara-negara lebih besar bagi mewupuk kerjasama yang lebih luas. Bagi mencorak masa depan yang kukuh dan berdiri di persada dunia, Singapura kata Encik Teo perlu teguh, berjaya dan bersatu padu di tanah air. As we emerge from the pandemic, we will need to build a more resilient Singapore, which can respond quickly and effectively in a more uncertain world. We have responded to COVID-19 as one nation, mobilising our financial reserves, our public services, our crisis response capacity and our social capital. What we have built as a nation, our solidarity, our resolve and our resilience, gives me confidence that we will overcome the current crisis and any future challenges to build a stronger and better Singapore together. Ucapan Encik Teo akan disiarkan di saluran surya pada 8.30 malam ini. Tiga lagi menteri akan menyampaikan ucapan dalam siri siaran nasional itu. Dan seterusnya saudara, para graduan baru dari Universiti Politeknik dan Institut Pendidikan Teknikal ITE boleh menyertai sekitar 450 kursus pensijilan jangka pendek tidak lama lagi. Kursus-kursus itu bertujuan untuk meningkatkan keupayaan mereka diambil kerja semasa pandemik COVID-19. Demikian, kata Menteri Pendidikan Ong Yi Kang yang menyentuh tentang bagaimana Majlis Pekerjaan Kebangsaan mampu mewujudkan peluang bagi para pencari kerja. Dalam satu temubuhan dengan CNA Nitrate Aid, Encik Ong mengatakan pihaknya menyasarkan sehingga lima pesta kerjaya di merata negara tetapi ia semua bergantung kepada peralihan dari fasa pertama kepada dua pembukaan ekonomi Singapura. Encik Ong menjangkakan krisis global sekarang akan berpanjangan. Lantaran itu, beliau menasihati masyarakat agar bersedia menghadapi jumlah perbehentian kerja yang lebih tinggi berbanding tiga kemelesitan ekonomi sebelum ini. Namun begitu, menurut Encik Ong, masih ada lagi peluang pekerjaan dalam sektor-sektor pertumbuhan seperti penghilangan makanan serta permintaan bagi para pekerja kontrak jangka pendek. Sekatan perjalanan juga membuka lebih banyak peluang pekerjaan yang sebelum ini dilakukan warga asing seperti para pemandu bas. Selain peluang latihan, Encik Ong berkata, para lulusan baru juga boleh mengikuti lebih 400 kursus pensijilan jangka pendek yang bertujuan untuk meluaskan kemahiran mereka. So IT will have about 250 courses, the polis are 100, the university about 100. They will last maybe 3 to 6 months and they will result in certificates, professional certificates, advanced diploma certificates or post-diploma certificates or post-graduate certificates. Pendaftaran mula dibuka pada bulan ini. Lebih 95,000 majikan akan menerima bayaran melebihi $450,000,000 sebelum akhir bulan ini menerusi skim kredit gaji. Bayaran itu akan menyukung kenaikan gaji bagi lebih 800,000 rakyat tempatan yang meraih gaji bulanan sehingga $5,000. Dalam catatannya di Facebook, Timbalan Perdana Menteri Hing Sui Kiat berkata, skim itu merupakan satu cara bagaimana pemerintah menyokong syarikat-syarikat perusahaan yang mampu berinovasi di samping meningkatkan daya penghasilan tenaga kerja mereka. Nancy Hing menggesa para majikan supaya memanfaatkan sokongan yang disediakan secara sepenuhnya selain terus mengekalkan para pekerja mereka. Beliau turut menggalak para majikan supaya menggunakan masa ini untuk menjalankan transformasi dan berkongsi manfaat daya penghasilan yang dipertingkat dengan para pekerja. Menerusi agihan pada bulan ini, pemerintah akan membiayai bersama 20% kenaikan gaji yang diberikan antara 2017 hingga 2019. Keutamaan pemerintah tambah Nancy Hing kekal sama iaitu mengekalkan pekerjaan serta membantu syarikat-syarikat berdaya tahan. Singapura akan menjadi negara pertama di luar Jerman di mana pertikaian-pertikaian yang dirujukkan kepada Tribunal Antarabangsa bagi Undang-Undang Laut boleh didengar. Ini selepas kedua-dua pihak menandatangani satu perjanjian model hari ini lantas mengukuhkan lagi reputasi Singapura sebagai hub huraian pertikaian. Menurut Menteri Undang-Undang Kishamugam, langkah tersebut mencerminkan kedudukan Singapura sebagai negara berkecuali pengamal kuat Undang-Undang Antarabangsa serta komitmen negara ini kepada huraian pertikaian secara aman. Sebuah lagi negara ASEAN tangguhkan ibadah haji untuk rakyatnya tahun ini. Ikuti juga nanti usaha Grab memastikan para pemandunya berdaya saing.